Sebenarnya 33.000 kader PDI Perjuangan di seluruh Jawa Tengah akan mengadiri apel siaga pemenangan pemilu 2024 yang dikelar pada Jumat malam di Gorjati Diri, Semarang, Jawa Tengah. Konsolidasi ini mengusung tema besar yaitu Nyalakan Api Semangat, Satu Barisan, Satu Komando, yang akan diadiri Ketua Bum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri secara virtual. Jumat siang, tampak Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan bakal calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan Ganjar Pranowo sedang melakukan pengecekan persiapan apel siaga pemenangan pemilu 2024. Nantinya Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani akan memberikan arahan kepada bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan menguatkan kader dalam memenangkan pemilu baik Pilek dan Pilpres di 14 Februari nanti. Konsep apel siaga ini dikemas sangat kekinian menghadirkan sebuah pagelaran yang melibatkan teknologi, seni, dan performans. Nantinya hadir secara virtual, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memberikan arahan dan semangat para kader PDI Perjuangan yang hadir. Dalam rangkaian apel siaga ini juga dihadirkan Bung Karno secara hologram sebagai pengingat pesan dari Bung Karno untuk dilaksanakan para penerusnya. Secara simbolik, Bung Karno akan menyerahkan tongkat kepemimpinan simbol amanat meneruskan cita-cita proklamasi untuk pemenangan pemilu 2024. Untuk lancaran jalannya pel siaga, kader PDI Perjuangan, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Marani usai meninjau lokasi Gor Jati Diri diteruskan dengan giat geladi bersih bersama bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah